Intro Assalamualaikum semuanya Kita tentu sangat familiar dengan pasukan penjaga istana Ratu Inggris ini Dengan tampilan yang unik, Queen's Guard alias pengawal Ratu merupakan salah satu ciri khas menarik saat mengunjungi kerajaan Inggris Raya Nama Queen's Guard ini juga identik dengan sejumlah kekonyolan seperti ini Terima kasih telah menonton! Namun terlepas dari semua itu, inilah beberapa fakta unik dari Queen's Guard Walaupun sering terlihat konyol di berbagai cuplikan video Namun Queen's Guard ini sebenarnya adalah tentara Mereka terdiri dari infanteri, pasukan berjalan kaki, dan kafeleri, pasukan berkuda Mereka juga ditempa dengan latihan fisik yang sama dengan tentara lain Di negeri Ratu Elizabeth II itu Mereka adalah militer yang bertanggung jawab penuh terhadap istana dan para penghuninya Salah satu identitas paling menyolok dari Queen's Guard adalah topi bulu yang tinggi Topi ini sebenarnya diadopsi dari pasukan Napoleon ketika Inggris berhasil mengalahkan Perancis dalam pertempuran Waterloo di abad ke-19 Topi kulit buruang, bir skin caps yang dipakai oleh Queen's Guard memiliki tinggi 18 inci Memiliki berat 1,5 pounds atau sekitar 700 gram Topi itu akan semakin berat saat hujan turun dan mereka tak boleh melepasnya selama bertugas Pengunjung istana Buckingham suka memprovokasi para penjaga kerajaan untuk membuat mereka tersenyum Tapi umumnya usaha mereka sia-sia Tidak peduli berapa banyak lelucon yang Anda buat atau foto yang Anda ambil Ekspresi muram para penjaga kerajaan tidak akan luntur Karena memang sudah peraturannya begitu Walaupun ada juga sebagian kecil pengunjung yang berhasil membuat mereka tersenyum Namun hal ini memiliki resiko bagi Queen's Guard Karena jika mereka kedapatan tersenyum atau tertawa sekali saja Gajinya akan dipotong 200 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,8 juta rupiah Sebagai informasi, gaji Queen's Guard rata-rata sebesar 2,800 USD per bulan Atau sekitar 39 juta rupiah per bulan Namun dalam kondisi khusus, misalnya saat ditugaskan untuk menghibur wisatawan Mereka diperkenankan untuk melakukan atraksi lawak Para penjaga istana ini tidak selamanya diam Mereka boleh bergerak sesuai peraturan Namun mereka dilarang untuk meninggalkan titik tugas mereka Walaupun keadaan mendesak harus ke toilet sekalipun Bagaimana jika kondisi sudah darurat? Mereka terpaksa melakukannya di tempat Mungkin mereka menggunakan popok Bayangkan ada tentara tapi selalu membawa senapan kosong Itulah kondisi Queen's Guard Mereka tidak akan pernah menggunakan senjata berpeluru Kecuali ada ancaman tingkat tinggi yang mengharuskan mereka untuk melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!